Intro Pemupukan pertama ini umur 12 hari Saya tidak menggunakan pupuk-pupuk lain Hanya satu Ini adalah menggunakan pupuk urea saja Kenapa bisa demikian? Karena tanaman padi ini Ditanamkan dari pembenihan umur 1 bulan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di sawah Dan bahwa Tanaman ini adalah bibitnya sudah tua Yang aturan ditanam antara umur 18 hari sampai 20 hari Dicabut dari pembenihan dan dipindahkan untuk ditanam Tapi kali ini Sehubungan tenaga kerja tidak ada Jadi saya menunggu giliran untuk menanam padi ini Ini ditanamkan adalah sebulan 2 hari Dan bahwa tanaman ini Umur 9 hari Nanti sebentar lagi sekitar umur 12 hari Atau 10 hari Diadakan pemupukan Dan bagaimana bahwa tanaman seperti ini Untuk menggenjot anakan Karena biasanya kalau bibit tua Itu kurang peranakannya Artinya mengembang biangkan atau anakan Daripada padi ini adalah kurang Dan harus apa yang diberikan Pupuk apa saja yang harus diberikan Kalau kita diberikan pupuk lengkap Yang artinya pupuk lengkap itu NPKCL Apakah ini bisa cukup baik untuk anakannya Dengan binih tua ini Pengalaman yang sudah-sudah Kalau digunakan dengan pupuk lengkap Ini akan mempercepat kehamilan Atau bunting daripada padi Ini kang bro Yang dikhawatirkan Adalah padi cepat bunting Tapi kali ini Saya pure Menggunakan pemupukan ini Hanya urea saja Hanya urea saja Karena dengan urea Hemat saya adalah Bisa Menimbulkan atau Tumbuh tunas-tunas baru Dan merangsang Akar-akar baru Untuk peranakan Pemupukan pada Benih yang sudah tua Saya ini dilakukan 10 hari setelah tanam Jadi Saya tidak pakai lama-lama Seperti pupuk Atau seperti benih yang muda Kang bro Artinya kalau benih yang muda Itu kalau dicabut Umur 18 Atau sampai 22 Atau 20 hari Kita bisa Umur 14 hari setelah tanam Atau 15 hari setelah tanam Tapi kali ini Saya menggunakannya Atau mengaplikasikan pupuk Dengan urea saja adalah Jadi mungkin Kang bro sudah tahu Karena kita adalah Untuk merangsang Daripada akar-akar tua Artinya Benih-benih yang sudah tua Supaya akar itu sendiri Cepat keluar Dan cepat membuat Anakan Itu menurut hemat saya Seperti itu Pengalaman saya Karena apa Jadi pengalaman yang terhut dahulu Waktu kekurangan air Di petakan ini Tahun yang dulu-dulu juga sama Itu bahkan sebulan lebih Saya menggunakan Jenis pupuk yang berimbang Waktu pemupukan pertama Ternyata bahwa Tanaman ini adalah Jarak satu bulan Setelah pemupukan Malah sudah banyak Yang diantaranya keluar malai Artinya tidak rata Jadi bibit yang ditanam Dengan anakannya Malah Pokok Bibit pokoknya Sudah keluar malai Untuk itu Hemat saya kali ini Adalah tidak akan terjadi Pengalaman-pengalaman yang dulu Ini saya sudah dua kali Sehubungan Karena di daerah ini adalah Airnya juga kurang Tenaga kerja juga Kalau di musim kedua Tenaga kerja juga sudah Sudah banyak pabrik Di daerah kita ini Jadi Tenaga kerja petani ini Sangat sulit Jadi apa yang saya lakukan ini Menurut saya sudah benar Dan nanti Setelah 10 hari Di pemupukan Saya akan Dispray atau disemprot Menggunakan pupuk organik cair Dengan parameter yang lengkap Artinya NPKCL Kandungan hara Makro dan mikro Dan dosisnya juga akan ditambah Biasanya saya menggunakan 200 mili Atau cc per tanki Antara 16 liter Sampai 20 liter Saya menggunakan 300 mili Jadi ini Betul-betul Jos Genjotanya Karena ini adalah Sudah tua Yang saya katakan tadi Yang namanya Bibit sudah tua Kan mungkin Kang bro Tahu sendiri lah Itulah Kang bro Jadi Kang bro Nggak usah khawatir Dengan bibit yang tua Bagaimana Tip-tip Untuk menangulangi Masalah penanaman Bibit yang sudah tua Artinya kan Sudah jelas Kalau bibit yang sudah tua Yang saya katakan tadi Itu anakannya kurang Tapi bagaimana Tipnya Atau bagaimana Cara atau teknik Untuk menangulangi Masalah Binih Atau benih Yang sudah tua Ditanamkannya Nah seperti inilah Cara Cara Petani Yang sudah saya lakukan Sudah dua kali ini Jadi saya selalu Menggunakan Awal itu Pemubukan lebih awal Setelah tanam itu Kalau bisa Satu minggu Tapi saya Ini 10 hari Kang bro Menggunakannya Nah nanti Saya umur Antara 17 hari Setelah tanam Atau 20 hari Ya Saya semprot kembali Dengan pupuk Yang berimbang Artinya Dengan pupuk Organik Cairnya dulu Nanti setelah itu Kita lihat Perkembangannya Bagaimana Kalau perkembangannya Kurang Di antara penyemprotan Pertama itu Nah kita Harus Ditabur kembali Dengan pupuk NPK Itu biasanya Seperti itu Biasa saya Seperti itu Kang bro Sekali lagi Kang bro Ini adalah Hanya kita Berbagilah Jadi Anda Kalau mempunyai Benih Atau Binih Yang sudah Tua Dari Pecemehan Kang bro Nggak usah Khawatir Tip-tip Seperti inilah Kita gunakan dulu Zat nitrogen dulu Artinya Untuk merangsang Peranakan Jadi Dan Pemupukan Adalah Harus lebih awal Kalau bisa Itu 8 hari Sampai 12 hari Jangan sampai 15 hari Menunggu Pemupukan Kalau bisa Seperti itu Itulah Kang bro Sekilas Impo Atau Tip Atau Cara Benih Yang sudah Tua Ditanamkan Karena Banyak Berbagai Faktor Kenapa Benih Yang sudah Tua Ditanamkan Jadi Kang bro Kita Nggak usah Menjelaskan Banyak Berbagai Faktor Di antaranya Mungkin Di antara Para petan Itu Banyak Yang seperti Saya ini Ini Saya Sekali lagi Kang bro Ini hanya Sharing Dan setelah itu Kita lanjutkan Dengan penyemprotan Kalau bisa Menggunakan Pupuk organik Sairi yang Lengkap Andekat Kang bro Dalam Konten Ini Kurang Mengerti Atau Ada Masukan Hormat Saya Dan Salam Saya Adalah Mohon Kang bro Bisa Komentar Di kolom Komentar Saya Jadi Untuk Berbagi Kepada Petani Petani Yang Lain Kang Yang Instrumen Instrumental Kacapi Suling Lagunya Adalah Lagu Catrik Yang kebetulan Lagu Catrik Tawan Tan Han Hormat Tan Lain Deng Teng Teng Terima kasih telah menonton